Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim Ana rasulihil karimu A'la alihi wa sahbihi ajma'in Pada kesempatan ini insyaallah kita akan belajar ilmu tajwid Dan ilmu tajwid yang saya bahas disini Referensinya dari buku belajar praktis ilmu tajwid Yang dikarang oleh Ma'asum Al-Absor Juga metode membaca Al-Quran Ihsan Pengarangnya Abu Hafidah Irfan MSI Juga dalam kitab Tukfatul Atfal Penulisnya Imam Sulaiman Al-Jamhizuri Dan juga kitab panduan ilmu tajwid aplikatif Yang ditulis oleh Abdul Aziz Abdul Ra'uf Al-Hafidh L.C. Sekarang kita akan bahas satu persatu Definisi ilmu tajwid Definisi ilmu tajwid adalah Mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya huruf Atau makhrajul huruf Dengan memberikan hak dan mustahaknya Jadi ilmu tajwid itu Ilmu yang mempelajari mengeluarkan huruf dari tempatnya Tempat keluarnya huruf Satu yang kita biasa sebut makhrajul huruf Metode-metode yang sekarang berjalan Biasanya disebut dengan metode tahsin Ingin mempelajari makhrajul huruf Suka disebut dengan tahsin Lalu apa yang dimaksud dengan Haknya huruf Di antaranya seperti Jahar, istilah, istifa, dan lain sebagainya Dan apa yang dimaksud dengan mustahak Yang dimaksud dengan mustahak adalah Sifat yang nampak sewaktu-waktu Seperti tafhim, partik, ikhfa, idgom, dan lain sebagainya Secara simpelnya Ilmu tajwid adalah Ilmu yang mempelajari tentang Kaidah cara membaca Al-Quran Dengan baik dan benar Lalu apa? Hukum mempelajari ilmu tajwid ini Hukumnya secara teori Ini fardu kifaya Sedangkan Membaca atau praktek Membaca Al-Quran Dengan tajwid Ini hukumnya fardu ayin Kita membaca Al-Quran Makhrajnya benar Panjang pendeknya benar Yang dengung harus didengungkan Yang samar harus disamarkan Atau ikhfa Yang idgom harus diidgomkan Makhrudnya juga sudah benar Ini hukumnya fardu ayin Seperti kalian Meski tidak mengerti teorinya Tetapi bacaannya sudah benar Berarti setiap orang Wajib membaca Al-Quran dengan benar Tidak mengerti teorinya Tidak masalah Yang penting benar Cuman bagaimana mau benar Kalau tidak belajar teorinya Bisa saja sih Belajarnya langsung praktek Langsung dibetulkan ustadznya Tidak dikenalkan teorinya Bisa saja benar Tapi tidak mengerti teorinya Atau dibelajari teorinya Tapi tidak mengerti Ketika dipraktekan benar Itu pun tidak masalah Karena wajibnya Atau fardu ayinnya adalah Ketika membacanya Sedangkan mengetahui teorinya Itu hukumnya fardu kifaya Cukup beberapa orang saja Jika satu kampung Sudah ada yang tahu Satu kampung Sudah ada ustadznya Yang mengerti teori-teori Mengenai ilmu tajwid Itu sudah menggugurkan dosa Satu kampung Artinya Pahalanya sangat besar Kepada ustadz tersebut Kenapa? Karena menggugurkan dosa Satu kampung Jadi Mau belajar teorinya enggak? Mau dong Kenapa? Pahalanya besar Akan menghapus dosa Satu kampung Menggugurkan dosa Satu kampung Itu yang dimaksud dengan Fardu kifaya Tapi membaca dengan benar Ini Fardu ayin Artinya harus wajib Lalu bagaimana dengan orang-orang sekarang Yang bacaannya belum benar Tapi mereka membaca Al-Quran Kan otomatis Kalau belum benar Berarti salah Apakah bacaannya Mendapatkan pahala Atau justru mendapatkan dosa? Jawabannya Kalau orang yang membaca Al-Quran tadi Tidak ada niat untuk Membetulkan bacaan Al-Quran Tidak ada niat Gurunya ada Pengajiannya ada Dia tidak mau ikut Tapi dia tetap membaca Al-Quran Merasa sudah benar padahal masih salah Maka bacaannya Bisa berdosa Kenapa? Karena dia bukan orang yang tidak tahu Tapi Tidak mau tahu Sedangkan bagi orang-orang yang bacaannya salah Tapi niat belajar Seminggu sekali minimal Datang ke pengajian Untuk membetulkan bacaan Al-Quran Kemudian ketika dia membaca pun Niatnya untuk belajar Supaya bacaannya semakin lancar Maka insya Allah orang yang seperti ini Tidak berdosa Bahkan mendapatkan dua pahala Bagi orang yang membaca Al-Quran terbata-bata Dengan niat belajar Dia mendapatkan dua pahala Yang pertama Pahala dari bacaan Al-Quran Yang kedua Yang kedua Pahala karena kesusahan dia membaca Al-Quran Intinya dimana? Intinya ada niat memperbaiki bacaannya atau tidak? Beda ya Antara orang yang tidak tahu Dan orang yang tidak mau tahu Selanjutnya Apa fabilahnya? Jelas Orang yang mempelajari Al-Quran Ini mulia Orang mempelajari Tajwid Otomatis dia sedang mempelajari Cara membaca Al-Quran Maka orang ini mulia Hadisnya Khairukum menta'allama Al-Quran Wa'allamahu Sebaik-baiknya kalian Adalah orang yang belajar Al-Quran Dan Mengajarkannya Ada sebagian riwayat yang mengatakan Lafatnya bukan wa Dan tetapi au Artinya Khairukum Sebaik-baiknya kalian Adalah orang yang mempelajari Al-Quran Atau yang mengajarkannya Kalau dengan hadis tersebut Berarti Orang yang belajar Al-Quran Sudah tergolong kepada hadis Ini orang yang terbaik Tapi bagaimana Kita usahakan Untuk bisa mengajar juga Bagaimana saya mengajar Kemampuan saya kurang Antum tinggal mengajarin Anak-anak Antum Belajar Ikro Loh itu kan Ikro Orang tidak akan bisa Membaca Al-Quran Kalau tidak tahu Huruf-huruf Al-Quran Jadi sebenarnya Hakikatnya Orang yang mengajarkan Ikro Itu sama saja Dengan mengajarkan Al-Quran Dia sedang belajar Al-Quran Kemudian mengajarkan Ikro Kepada anaknya Kepada tetangganya Maka tergolonglah Kepada Yang belajar Dan mengajarkannya Jadi Jangan dibawa pusing Bagaimana saya Mengajarkan Al-Quran Teorinya saja Saya belum Paham betul Adalah saya paham Cuman gak seluruhnya Takut salah Udah ajarkan saja Ikro Kepada anak-anak kita Tetangga-tetangga kita Itu pun sama Sedang Mengajarkan Al-Quran Dan masih banyak lagi Fadilah-fadilah Belajar Al-Quran Mengamalkannya Dan juga mengajarkannya Cukup satu saja ya Ini hanya sekedar pembukaan Tentang ilmu Tajwid Dan belajar ilmu Tajwid Kemudian Apa tujuannya Belajar ilmu Tajwid Tujuannya adalah Menjaga lidah Menjaga lidah dari apa Dari kesalahan-kesalahan Dalam membaca Al-Quran Dan juga Menjaga kesalahan lisan Dari membaca Huruf Tidak pada tempatnya Membaca huruf Tidak pada Makhrujinya Dan saya insya Allah Akan menjelaskan Makhrujul huruf Perhurufnya Dari mulai huruf Alif sampai huruf Ya itu nanti Insya Allah di akhir Loh kok di akhir Karena kita ini Orang-orang yang Sudah tua Untuk belajar Makhrujul huruf ini Agak sedikit susah Bukan sedikit susah Sangat-sangat susah Lidahnya itu Sudah terbiasa Dengan Kalam-kalam Atau pembicaraan-pembicaraan Sehari-hari Ketika lidahnya Disuruh untuk Membaca huruf Arab Huruf-huruf Dalam Al-Quran Sesuai dengan Makhrujul hurufnya itu Berat Maka saya akan Taruh di akhir Yang akan saya awalkan Adalah Hukum Mat Kenapa? Karena umumnya Orang itu Salah baca Dari Membaca Panjang dan pendeknya Terbanyakan orang Salah itu Dari panjang Dan pendeknya Padahal Di dalam Kitab-kitab Ilmu Tajwid Itu umumnya Yang didahulukan adalah Mempelajari Hukum Nunmati Atau Tanwin Ikhwa Idhar Idhom Iqlab Tapi saya akan Mendahulukan Hukum Mat Supaya kita Tidak salah Mana yang harus Dipanjangkan Dan mana yang Tidak boleh panjang Karena umumnya Salahnya kita itu Di situ Kenapa Makrojul Huruf Diakhirkan Tadi alasannya Padahal Kalau di timur itu Orang-orang timur Arab Anak-anak kecil Sebelum Mempelajari Hukum Tajwid Mereka akan Diperbaiki dulu Makrojul Hurufnya Kenapa? Pertama mereka Karena orang Arab Kebiasaan Sehari-harinya Ngomong bahasa Arab Dengan mempelajari Makrojul Huruf Bagi mereka itu Tidak sulit Dan mereka Mengajarkannya itu Ketika Anak-anak Masih usia dini Umur 5 tahun 6 tahun 7 tahun SD mungkin Sehingga Untuk mempelajari Makrojul Huruf itu Sangat mudah Makanya Kenapa saya diakhirkan? Karena Kondisinya Lihat Kita ini Sudah tua-tua Makanya Untuk mempelajari Makrojul Huruf ini Agak sedikit susah Daripada stress di awal Mendingan nanti Di akhir Setelah hukum-hukum Tajudnya sudah Kita kuasai Sudah kita pelajari Insya Allah ya Bukan menganggap Makrojul Huruf tidak penting Bukan menganggap Hukum non-mati Dan tamin tidak penting Bukan Tapi Lebih mementingkan Bacaan Yang benar dulu Dari segi panjang Dan pendeknya Kemudian Tadi disebutkan Menjaga lidah Dari kesalahan Kesalahan apa saja Biasanya Yang pertama Allah Nul Jali Yaitu kesalahan yang terjadi Ketika membaca Al-Quran Baik yang dapat Mengubah Arti Ataupun Tidak Sehingga Menyalahi Orf Kuro Kelaziman dan tradisi Ulama Kiraat Seperti Ain dibaca Hamzah Mengubah Harokat Fathah Menjadi Doma Harusnya A jadi U Yang kedua Kesalahannya Lahan Khafi Yaitu kesalahan Yang terjadi Ketika membaca Al-Quran Yang tidak Sampai Menyalahi Orf Kuro Seperti Tidak membaca Gunah Kurang panjang Dalam membaca Maja Ismon Fasil Dan lain Sebagainya Melakukan kesalahan Ini dengan Sengaja Hukumnya Makro Maka dalam Belajar Tajwid ini Perlu guru Dan kita Perlu talaki Apa itu talaki Talaki itu Berjumpa Dengan gurunya Supaya Bisa Dibetulkan Ada pun Media sosial Yang kita Sering lihat Youtube TikTok Dan sebagainya Setidaknya Itu menambah Teori kita Sedangkan Praktik Tidak bisa Tidak Kecuali Harus Didengarkan Oleh gurunya Sudah betul Belum Bacaan saya Makro Panjang Pendeknya Cara Membaca Guna Cara Membaca Ikhva Sudah betul Atau tidak Maka Belajar Tajwid dengan Sempurna Tidak bisa Kecuali Bertemu Dengan Guru Atau Talaki Selanjutnya Tempo Membaca Al-Quran Tempo Membaca Al-Quran Itu Ada Empat Ada Tahkik Ada Tadwir Ada Hadr Dan yang terakhir Tartil Apa itu Tahkik Tahkik itu Bacaan Al-Quran Yang sangat Lambat Dan Bertajwid Yang biasa Digunakan Untuk Mengajarkan Al-Quran Dengan Sempurnya Contohnya A'udhu A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Ikuti Ikuti Nah Biasanya Temponya Sangat Sangat Lambat Atau Bisa Juga Tahkik Ini Seperti Bacaan Kiroat Kiroat Seperti Sheikh Muammar Itu Sangat Lambat Tapi Tetap Menggunakan Tajwid Yang kedua Tadwir 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 adalah Bacaan Yang tidak Terlalu Cepat Dan Tidak Terlalu Lambat Ini Pertengahan Antara Tahkik Dan juga Hadr Namun Tetap Masih Bertajwid Biasanya Ini digunakan Ketika Membaca Al-Quran Ketika Menjadi Imam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Contohnya Segitu Temponya Lalu Yang ketiga Hadr Hadr Ini Bacaan Yang cepat Bahkan Bisa Sangat Cepat Biasanya Hadr Ini Digunakan Bagi Orang-orang Yang sedang Menghafal Al-Quran Sedang Menghulang Hafalannya Bismillahirrahmanirrahim Alif Lammim Dan seterusnya Jadi Bacaannya Cepat Atau Biasa 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 Tujuh Satu Malam Cuman Kadang-kadang Dipakai Juga Untuk Orang Yang Salat Tarawee Yang Sangat Cepat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Arrahmanirrahim Biasa 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 Tujuh Tetap Tujuh Masih Menggunakan Tajwidnya Yang dirubah Adalah ketukannya Kalau tadi Yang tahkik Sangat lambat Maka ketukannya pun lambat Bismillahirrahmanirrahim Ketukannya Agak Cepat Karena Sedang Nah ketika Membaca Sangat cepat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Arrahmanirrahim Sehingga Alhamdulillah Nah ini kan panjang Dua harokat Mad asli Alhamdulillah Rabbil Alamin Jadi segitu Sudah cukup Karena Bacaannya juga Cepat Yang membedakan Adalah dari Ketukan harokat Kalau Empat harokat Berapa alif Dua alif Kalau Enam harokat Tiga alif Kalau Dua harokat Satu Alif Satu alif Sama dengan Dua Harokat Dibalik Harokat Itu ketukan Kalau Dua harokat Dua ketukan Empat harokat Empat ketukan Yang membedakan Adalah ketukannya Lalu apa itu Tartil Tartil itu Bacanya dengan benar Tartil itu Menggunakan Koidah Tajwid Panjang Pendek Dengu Samar Dengung itu guna Samar itu ikhva Makrojul Hurufnya juga Hak Hak Al-Quran Dan mustahaknya Itu semua Tertunaikan Baik Membacanya dengan Tahqik Ataupun Tadwil Ataupun Hadr Yang penting Masih menggunakan Koidah Tajwid Yang sangat cepat Tadi Contohnya Tapi tetap Ketukannya cepat Berarti masih menggunakan Ilmu Ilmu Tajwid Masih dianggap Sebagai Tartil Yang disebutkan Dalam Al-Quran Waratil Qur'ana Tartila Bacalah Al-Quran Dengan Tartil Maksudnya Bacalah Al-Quran Dengan Benar Jadi dengan Cepat pun Masih bisa dianggap Sebagai Tartil Yang penting Masih menggunakan Koidah Tajwid Yang mana Kalau cepat Otomatis Ketukannya pun Cepat Maksudnya Insya Allah Nanti kita lanjut Setelah Salat Isya Wallahu'alam Bishawad Sampai jumpa